Kita kesorotan lain sodara, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah meledak hingga porak-poranda. Saat kejadian sempat terdengar ledakan yang membuat panik warga setempat. Peristiwa ledakan SPBU ini terjadi di jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ledakan sempat membuat api berkobar di dekat mesin pengisi bensin. Ada enam mesin pengisi bensin yang berada di lokasi, lima di antaranya porak-poranda. Guna menyelidiki lebih lanjut, polisian memasang pita garis polisi mengelilingi area stasiun pengisian bahan bakar. Aliran listrik juga terpantau dipadamkan pasca kebakaran terjadi. Pertamina masih melakukan investigasi dan operasional SPBU dihentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan sarana SPBU. Sebelumnya diinformasikan, SPBU Undip meledak pukul 12.10 waktu Indonesia Barat Rabu kemarin. Ledakan memicu kebakaran pada lima dispenser pengisian BBM. Ledakan terjadi dua kali saat pekerja sedang melayani pengisian BBM.